Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pera-peradilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo 2, Erjelino. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Faris Al-Hasani, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Faris, bagaimana dengan keputusan pera-peradilan Erjelino siang hari ini? Silahkan Faris. Baik rekan pram dan pemirsa di rumah, sidang pera-peradilan akhir atau sidang keputusan pera-peradilan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Kuasa Hukum Erjelino hari ini memasuki babak final. Dalam sidang pada hari ini, sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ujiyati memutuskan untuk menolak semua yang menjadi argumen dalam pera-peradilan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Erjelino. Dalam hal keputusannya, Hakim yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ujiyati ini menyatakan bahwa Erjelino ditetapkan bersalah karena melakukan penunjukan secara langsung terhadap PT Wuxi Huangdong Machinery dan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal tersebut akhirnya diputuskan oleh Hakim Ujiyati dapat diajukan untuk persidangan selanjutnya pada materi pokok peradilan antara KPK dan Erjelino. Dalam persidangan yang telah berlangsung selama ini, Erjelino melakukan argumen diantaranya bahwa pengadaan Twin Leaf Quai Container Crane tersebut belum dilakukan penghitungan sehingga belum ada kerugian negara. Hal ini sudah dibanta oleh ahli yang didatangkan langsung oleh KPK. Kemudian pihak Erjelino juga menyatakan bahwa penunjukan secara langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo 2 pada saat itu Erjelino adalah hal yang layak karena posisi Erjelino sebagai Direktur Utama. Hal ini juga dibantah oleh tim dari KPK yang menyatakan bahwa BUMN tidak seharusnya melakukan penunjukan secara langsung. Perang argumen pun berakhir sehingga pada hari ini pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ujiyati pun memutuskan bahwa penolakan terhadap apa yang menjadi argumen pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Erjelino. Kita ketahui ada beberapa container crane yang diajukan dalam pengadaan yang terjadi pada tahun 2010 diantaranya yaitu yang terdapat pada pelabuhan di Lampung serta pelabuhan di Palembang dan pelabuhan di Pontianak. Dengan berakhirnya persidangan ini hampir dapat dipastikan bahwa persidangan antara KPK dan Erjelino akan berlanjut di pengadilan Tipikor. Demikian laporan langsung dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali kepada Anda peram di studio. Ya Faris, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas.